Halo sobat-sobat semuanya, berjumpa lagi untuk update perkembangan sirkuit formula E Buat kalian yang sudah tidak sabar mengetahui update perkembangan sirkuit formula E Adakah pergembira nih buat kalian? Yaitu pembangunan sirkuit formula E setelah memasuki tahap progres 38% Atau 15% lebih cepat dari target yang ditentukan yaitu 23% Dan ini tentunya adalah kabar gembira karena sirkuit formula E ini dikerjakan oleh 565 pekerja harian Menggunakan 65 alat berat dan terbagi ke dalam 5 zona Dan tentunya ini adalah hal yang luar biasa sekali Kita sangat menantikan pembangunan sirkuit formula E ini segera selesai Agar kita bisa menyaksikan perhelatan balapan mobil listrik sirkuit formula E Dan satu lagi kita juga patut berbangga karena pembangunan sirkuit formula E ini dilakukan oleh pekerja-pekerja lokal Yang pengerjaannya dan pengawasannya diawasi secara ketat oleh FIO Pembangunan desain sirkuit yang menyerupai kuda lumping ini disesuaikan dengan kondisi kontur dan medan di lapangan Untuk saat ini pekerjaan telah memasuki ke tahap pembangunan fondasi atas Dimana fondasi bawah atau fondasi dasar sebelumnya telah dikerjakan Yaitu dengan pemasangan fondasi batu-batu dan semen di bagian fondasi bawah Dan kini telah memasuki tahap pembangunan fondasi atas Dan ditargetkan minggu depan sudah bisa memasuki tahap pengaspalan dengan hot smic Untuk mengaspal fondasi atas dengan asfal tersebut Nah kondisinya sekarang bahan-bahan untuk pengaspalan juga sudah disediakan ya teman-teman Seperti batu-batu kregel ini yang sepertinya nanti akan dipakai untuk material pengaspalan ya Meskipun kondisi tanah di area pengerjaan sirkuit ini memang kurang bagus Namun itu tidak menjadi alasan untuk membuat fondasi yang kuat Karena ada namanya teknologi cucuk bambu yang digunakan disini Dan itu memang sudah sering dipakai di pengerjaan-pengerjaan seperti jalan tol Dan di dalam pengerjaan sirkuit ini juga dipakai teknologi cucuk bambu Untuk fungsinya untuk mengeraskan atau pemadatan tanah pada lapisan bawah Teknologi cucuk bambu ini sudah lazim digunakan pada bangunan-bangunan yang tanahnya kondisinya kurang baik Atau berlumpur dan juga di rawa-rawa atau yang dekat laut juga ya teman-teman Kondisi cuaca pada hari ini memang terlihat agak mendung Mudah-mudahan tidak ada hujan agar pengerjaan bisa berjalan dengan lancar hari ini Dan kita berdoa semoga semuanya lancar Pekerja-pengerjanya diberi kesehatan dan keselamatan Dan semuanya sukses dan berjalan dengan lancar Dan tentunya buat teman-teman nantinya Tetap ikuti perkembangan sirkuit formula E Dan buat kalian yang nanti yang akan ikut nonton Boleh nanti kita ketemu pada acara Pertandingan balapan sirkuit formula E Dan ini tentunya akan membawa nama Jakarta Semakin mendunia semakin banyak event-event di Jakarta Dan semakin bagus efeknya buat masyarakat Jakarta Terima kasih Terima kasih